Kentut Kentut merupakan hal yang umum terjadi termasuk pada bayi. Bahkan, tanpa ibu sadari, si kecil mungkin kentut cukup sering. Tak perlu khawatir berlebihan, berikut adalah penjelasan lengkap untuk menjawab pertanyaan kenapa bayi sering kentut atau kentut terus-menerus. Tanda Bayi Sering Kentut Sering atau tidaknya kentut seseorang, termasuk bayi, umumnya tergantung dengan kondisi tubuh serta pola makan. Biasanya, rata-rata bayi kentut sekitar 15-40 kali dalam sehari. Berikut adalah beberapa tanda serta gejala lain saat bayi sering buang gas, seperti Tak hanya sering, bunyi kentut juga cukup keras. Perut kembung sehingga membuat anak rewel, dan ada suara gemuruh pada perut bagian bawah. Penyebab bayi sering kentut Bayi sering kentut Dalam istilah medis, Anda dapat menyebut kentut sebagai flatus. Mengutip dari Kids Health, flatus adalah kondisi saat gas yang berada dalam sistem pencernaan dan keluar melalui anus. Saat gas masuk ke dalam perut lalu terperangkap, inilah yang membuat bayi mengalami masuk angin serta kembung. Padahal, gas tersebut seharusnya keluar baik melalui proses kentut maupun sendawa. Jadi, dapat dikatakan penyebab utama bayi yang kentut terus-menerus adalah karena banyaknya angin atau gas yang masuk ke dalam perut. Untuk lebih jelasnya, berikut penyebab bayi menjadi sering buang gas. 1. Masuknya udara ke dalam tubuh Ini merupakan penyebab utama kenapa bayi menjadi sering kentut. Perlu orang tua ketahui bahwa saat proses menyusui, ia kerap menelan sejumlah kecil udara yang masuk. Hal ini membuat udara terserap ke dalam aliran darah sampai keusus sehingga membuat perut kembung yang kemudian dikeluarkan lewat kentut. 2. Sering menangis Ketika si kecil rewel atau mengalami kolik, hal ini juga bisa menjadi penyebab bayi sering kentut. Ini karena saat menangis ia menelan udara. Apabila perutnya menjadi kembung setelah menangis, kemungkinan bayi akan kentut terus-menerus. Hal yang bisa ibu lakukan adalah membantunya untuk bersendawa. 3. Saluran pencernaan belum matang Berbeda dengan orang dewasa, saluran pencernaan bayi baru lahir masih membutuhkan adaptasi. Di dalamnya pun belum ada bantuan bakteri baik yang dapat membantu melancarkan proses pencernaan. Hal ini membuat perutnya masih terlalu sensitif sehingga ia pun menjadi kentut terus-menerus. Terima kasih telah menonton!